Desa adalah salah satu pemerintahan yang paling kecil karena penduduknya hanya beberapa saja dalam tiap dusunnya. Kami telah mendatangi salah satu desa Mandalamukti yang ada di kecamatan Cikalangwetan, Bandung Barat. Desa Mandalamukti mempunyai luas wilayah 556 hektare dibagi menjadi 4 dusun, 18 RW, dan 75 RT dengan jumlah produk 13.327 jiwa. Kegiatan pembangunan di desa Mandalamukti anggaran dana desa tahun 2018 tahap 1 dan 2 telah dialokasikan di bidang infrastruktur. Salah satunya dialokasikan di Bengaspalan, TPT, banyak lagi pembangunan yang lainnya. Di Nampung Tanjung Biru, pengaspalan, dari anggaran tahap 2. Panjangnya berapa meter Pak? Panjangnya 387 dengan didanai dari anggaran dana desa. Pembangunan, realisasi anggaran, saya laksanakan beberapa kegiatan yaitu kegiatan pengaspalan Kampung Pasir Halang, kemudian TPT Kampung Pasir Halang RW 14, kemudian pengaspalan jalan Kampung Tanjung Biru RW 15, kemudian TPT Kampung Cikubang Tengah, kemudian pengaspalan jalan lingkungan di RW 05, dan juga pengaspalan jalan lingkungan di RW 02, dan juga pengaspalan jalan lingkungan di Kampung Karanghan, RW 06. Ada pun di luar pembangunan desa Mandalamukti dari dana desa, sebagian dikan armada siaga untuk kepentingan warga yang ada di desa tersebut, yaitu ambulan. Ahmad Pauji sebagai kepala desa Mandalamukti yang telah menjabat selama tiga periode, telah bekerja keras untuk memajukan desa Mandalamukti. Hasilnya desa tersebut banyak perubahan sampai di tahun 2018. Tepatnya di hari Minggu, tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, desa Mandalamukti membuka kegiatan turnamen bola polis se-desa Mandalamukti, yang diikuti oleh beberapa tim IFO dari RW masing-masing. Pembukaan turnamen bola polis dibuka dan diresmikan oleh Kepala Desa Ahmad Pauji dan dihadiri oleh Camat Cikalangwetan Bapak Weda Wardiman. Anirrohim, turnamen volleyball Mabeska II desa Mandalamukti secara resmi dibuka. Kegiatan turnamen bola polis selalu diadakan setiap tahunnya, dengan maksud dan tujuannya itu untuk mencari potensi atlet bola poli yang ada di desa Mandalamukti dan untuk memberlah tali siraturahim antara sesama warga yang ada di desa Mandalamukti, menurut Ahmad Pauji sebagai Kepala Desa. Jujur dalam ikhlas, harus sebanyak bicara, terus berseja keras, hati cegung dan kurus, diri betar. Menghasilkan bibit-bibit yang lebih baik mungkin untuk cabang olahraga bola poli ini. Ini adalah sebagai pembinaan kemasyarakatan yang salah satunya adalah program desa Mandalamukti dan ini sudah bergulir selama tahun ke-2 sekarang. Meningkatkan sportivitas kita, terus mempereratari siraturahmi sama warga desa Mandalamukti. Berharap untuk kedepannya, turnamen bola poli ini selalu diadakan dan lebih ditingkatkan di setiap tahun. Mandalamukti kecamatan Cikalangwetan, kontributor Tamsil dan Judikotok Hadas TV.